Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channelnya Vox dan Project Creative Disini saya kedatangan produk dari Vox Yaitu sebuah proyektor bilet dengan lensa 3 inci Power 60x70W Ini adalah proyektor biletnya dari Vox dengan jipe TX1 Yang lensanya 3 inci dan powernya di 60x70W Harganya ini tergolong murah di Rp440.000 untuk 1 piece-nya Di dalam boxnya ini sudah ada 1 proyektor bilet TX1 dari Vox-nya Dan harganya di Rp440.000 Bergaransi selama 1 tahun ya Jadi untuk harganya sendiri ini tergolong murah untuk sebuah proyektor bilet lensa dengan 3 inci Dan power di 60x70W Namun kita lihat nanti apakah yang ditawarkan dari proyektor bilet Vox ini Dengan harga di Rp440.000 Beberapa waktu lalu saya sudah pernah review yang bilet dari Vox ya Itu ada beberapa dan kali ini saya berkesempatan lagi Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembeliannya silahkan lihat di deskripsi video Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya tapi saya bukan penjualnya Ini saya akan coba unboxing dan untuk dosenya seperti ini langsung dari Vox ya Ini bukan yang abal-abal Dan dosenya pakai yang model dual layer Oke di dalam dosenya ini ada 1 piece untuk proyektor bilet Vox TX1-nya dengan lensa 3 inci Kelengkapannya seperti biasa ada ring socket kemudian ada karetnya dan juga ada murnya Yang berarti untuk proyektor bilet ini bisa PNP pemasangannya di headlamp-headlamp yang menggunakan bohlam Dan juga dia bisa dipasang untuk bracket herla menggantikan proyektor OM atau proyektor bawaan di mobil ya Cuma itu saja kelengkapannya tidak ada lagi Jadi disini kita coba lihat untuk proyektor biletnya untuk dosenya disini terlihat bagus ya karena menggunakan dua layer Sekarang kita coba lihat di proyektor bilet ini Pertama coba saya analisa dulu untuk build quality-nya atau kualitasnya Kalau saya perhatikan untuk kualitasnya dari potongan handshake kemudian pengecatarnya untuk kualitasnya terlihat standar Tidak terlalu wah ya jadi kalau untuk build quality yang saya lihat disini standar Lensanya 3 inci yang sudah blue lens kemudian disini dia sudah dilengkapi derat bokong belakang Yang berarti ini bisa PNP pemasangannya di headlamp yang menggunakan bohlam Dia juga ada bracket model herlanya disini dan untuk bokongannya juga bisa masih dilepas nih ya Ini ada 4 baut Kipasnya di bagian bokongnya ini kemudian untuk drivernya dia internal ya Yang bisa kita intip di bagian kisih-kisihnya ini Dia pakai double reflektor dan double emitter ya Kemudian kalau untuk slonoidnya dia pakai yang bagus punya Jadi bisa kalian perhatikan ini banyak kemiripan sih dari kebanyakan proyektor bilet lain ya Ada beberapa desain yang saya temui persis seperti ini ya Untuk ballnya disini dia masih plastik ya pastinya sudah tahan panas Kemudian di atasnya ada logo Fox LED-nya ya Konsumsi dayanya di 60W di low beam ya Kemudian di 70W high beam volt AC 12V ya Tapi kalau untuk kualitasnya di harga 440 ribu dengan lensa 3 inci dan power segini Ini wajar dan nanti kita coba lihat bagaimana cahayanya dari proyektor bilet lensa 3 inci Yang harganya itu di bawah 500 ribu Tergolong murasi untuk proyektor bilet seperti ini Apalagi dia menggunakan double reflektor dan double emitter ya Input kabelnya dia ada di bagian bawah sini ya Ada 4 input kabel yang pastinya warna merah ini Positive low beam Kemudian kabel hitam yang besar untuk negative low beam Ada 2 kabel yang warna biru kecil dan hitam kecil Untuk membuka sonoidnya yang positive negative bisa di random ya Untuk di bagian bawahnya ada tulisan laser teknologi TX1 Kemudian HD blue lens Nanti kita coba lihat bagaimana sih apakah dia seperti ada penggunaan lasernya Tapi ya dia cuma pakai double reflektor dan double emitter Gak pakai laser yang ditancapin di lensa ya Atau di belakang lensanya Namun disini saya penasaran untuk intip di bagian dalamnya Bagaimana dengan chips emitter dan drivernya Nah disini untuk proyektor biletnya sudah saya bongkar ya Di bagian lensa dan bingkainya seperti ini Kemudian untuk casing bawahnya Untuk casing bawahnya platnya cukup tebal ya Kemudian di reflektor atasnya dia pakai double reflektor dan double emitter ya Disini untuk reflektor atas tergolong bagus kualitasnya Dan untuk reflektor bawahnya yang seperti ini nih Kualitasnya juga sama-sama bagus Dan kita coba lihat di bagian body biletnya Untuk drivernya dia internal Disini kita coba lihat komponen-komponennya Untuk komponen drivernya dia standar ya Gak terlalu bagus juga Gak terlalu jelek disini Standar saya lihat dari komponen-komponennya Dan kita coba lihat untuk led emitter bawahnya Dia pakai yang 1570 ya 3 core yang di bagian bawah Kemudian yang di bagian atas dia pakai 3570 3570 6 core Jadi dia pakai 2 emitter dan 2 reflektor Untuk emitter led atas dia pakai 3576 core Dan emitter bawah dia pakai yang 1573 core Disini ada NTSC-nya yang berarti dia ada untuk proteksi panasnya ya Oke kalau untuk kipasnya di bagian belakang yang pakai ukuran ini sekitar 4 cm ya Untuk ukuran kipasnya Dan untuk slonoidnya dia pakai yang bagus punya Tapi kalau dilihat dari slonoidnya ini ya Ini seperti cutoff RHD ya Yang mana jenjangnya lebih tinggi sebelah kiri dan rendah di sebelah kanan Bukan yang flat ya Kebanyakan itu kan yang flat Tapi ini yang RHD Nanti kita coba lihat cutoffnya bagaimana Sekarang saya rakit lagi dan kita coba ukur untuk real power pada proyektor bilet ini Untuk proyektor biletnya sudah saya rakit kembali Tapi sebelum saya ukur powernya Saya coba ukur dulu dimensinya ya Dilihat dari bentuknya Ini tergolong standar untuk sebuah proyektor bilet lensa 3 inch ya Nggak terlalu panjang juga Nggak terlalu pendek Kita coba hitung panjang keseluruhan dari ujung lensa ke ujung dread socketnya ya Untuk panjang keseluruhan dari ujung lensa ke ujung dread socket ini sekitaran 15,8 cm Keseluruhannya Tapi kalau kita hitung di ruangan headlamp Apakah dia muat apa enggaknya Itu di bagian ujung lensa ke bagian ininya Karena yang ini keduduk di socket lampunya ya Jadi untuk panjangnya itu di 12,9 cm Nggak terlalu panjang-panjang sekali ya Ini cukup pendek sih kalau untuk proyektor bilet lensa 3 inch Tapi bukan yang paling pendek ya Untuk lebar keseluruhannya Untuk lebar keseluruhan itu di 10,5 cm Kemudian untuk tinggi keseluruhan Tinggi keseluruhan di 7,5 cm Untuk lensanya ini 3 inch ya Oke lensanya 3 inch Sekarang kita coba ukur dulu untuk power pada proyektor bilet fox TX1 ini Berapa real powernya di low beam dan high beam Dan nanti kita hitung juga luxnya Juga saya tunjukkan hasil cahayanya di outdoor Oke jadi disini saya sudah siapkan power supply 12V DC Dengan tegangan 13,4V Untuk ketegangan rata-rata pada saat mesin menyala Itu di 13-14V ya Kita coba lihat di low beamnya Oke low beam tadi start di 59W Sekarang sudah 58W Jadi kalau untuk spesifikasinya low beam 60W Ini tergolong real ya Di 60W Karena tadi startnya di 59W Ya masih bisa disebut dengan power di 60W Untuk di high beam High beamnya di 70W Low beam di 58W High beam di 70W Startnya tadi low beam 59W ya Untuk suara kipasnya ini terdengar pencang ya Dan ini hasilnya seperti ini ya Untuk cahayanya ini tebal sekali di bagian tengah Dan ini ada efek dari double emitter dan double reflectornya ya Untuk di high beamnya ini kelihatan padat sih Ini low beam High beam Ini high beamnya kelihatan padat ya Lebih jelasnya nanti kita coba lihat di outdoor Sekarang low beam sudah di 57,8W High beam di 69, sekian Watt Yang startnya tadi low beam 59W High beam di 70W Sekarang saya coba tunggu dulu beberapa menit Hingga powernya stabil Oke jadi ini sudah lebih dari setengah jam saya nyalakan Dan untuk powernya ini tergolong stabil ya Yang startnya tadi di 59W untuk di low beam Sekarang sudah di 57, sekian Watt Untuk di high beam High beam di 68W Jadi pada saat start tadi hingga stabil itu hanya turun di 2W Dan itu tergolong stabil untuk protektor billet fox TX-1 ini Sekarang kita coba ukur untuk temperatur panasnya Untuk di bagian belakangnya Di 50-an derajat celcius Untuk di reflektor Tombolnya di atas Ini di 30-an 40-an derajat celcius Untuk di bodi samping Ini di 70-an 60-an 70-an derajat celcius 73 Untuk di casing bawahnya Ini di 50-an derajat celcius Bagian sampingnya lagi Mentek-menteknya saya ukur itu di 73 73 derajat celcius Tergolong cukup baik untuk peradaman panasnya Mengingat dari kelasnya ini juga seperti itu ya Dari brand-brand lain Dengan kelas seperti ini Di 70-an derajat celcius Itu tergolong cukup baik untuk peradaman panasnya Dan untuk powernya Ini tergolong bagus untuk stabilnya Di 59W tadi yang saya hitung Itu di startnya Kemudian stabil di 57W Nah sampai saat ini Untuk protektor billet fox Dengan tipe TX-1 ini Untuk powernya tergolong Tergolong stabil ya Yang startnya 59W Dan stabil di 57W High beamnya di 70W Kemudian stabilnya di 68W Tergolong stabil untuk power pada proyektor billet ini Kemudian untuk panasnya Tergolong cukup bagus Di 73 derajat celcius Belum sampai di angka 80 derajat celcius Dari kualitasnya tergolong standar Gak terlalu bagus Juga gak terlalu jelek ya Standar menurut saya Sekarang kita coba ukur luxnya berapa Dan saya tunjukkan hasil cairanya di outdoor Jangan kemana-mana Simak terus video ini Oke jadi untuk hasil dari proyektor billet fox TX-1 nya seperti ini Dan ini untuk cairanya di bagian high beam ya Terlihat yang lebih tebalnya daripada low beam Untuk cut offnya atau potongan cairanya sedikit kurang rapi ya disini Ini ada garis yang keluar Dan untuk garis birunya lumayan agak tebal Ini agak ketebalan sih untuk garis birunya Cut offnya juga kurang rapi Namun ini untuk cut off RHD ya Atau jenjang yang lebih tinggi di sebelah kiri nih Untuk fairground tinggi atas bawahnya disini standar Gak terlalu tinggi juga gak terlalu rendah ya Kalau untuk rata cairanya disini terlihat merata nih cairanya Dan di bagian titik fokusnya ini yang tebal sekali ya cairanya Posisi high beamnya tergolong lebar ya Bukannya tergolong lebar Disini bisa kalian lihat Dan untuk cairanya ini tebal sekali ya Padat sekali cairanya di bagian high beamnya ini nih Mungkin ini keunggulannya di mode high beamnya Karena disini kita lihat Di mode low beam seperti ini High beam seperti ini High beamnya sih kelihatan tebal cairanya nih Untuk lebarnya dia standar untuk lensa 3 inci Coba kita ukur laxnya Seperti biasa jarak pengukuran 5 meter Dari dinding disana ke protektor bilet ini Dan ini sudah saya nyalakan selama 15 menit lebih Untuk mencapai power dan caira yang stabil Pertama di low beamnya dulu Saya coba ukur di bagian caira tepi-tepinya ya Untuk caira tepi-tepinya ini diantara Antara 600 sampai 900 Kita coba di bagian caira bawahnya 500 sampai 700 Coba ke titik fokusnya ya Oke 4500 hampir 4600 Oke rata-rata di 4000an laks ya Di caira titik fokusnya Kita coba ke pengukuran maksimalnya Untuk pengukuran maksimal di mode low beam Proyektor bilet Vox TX1 ini Maksimal yang saya dapatkan di 4659 Ini tergolong cukup rendah ya Untuk di power 50an watts stabilnya Tapi mengingat harganya yang di 440 ribu Ini sudah lumayan ya Tergolong cukup tinggi untuk sumber laksnya Kalau dilihat dari sisi harga Tapi kalau dilihat dari sisi powernya Ini tergolong cukup rendah sih Namun untuk proyektor bilet ini Bukan yang paling mahal ya Bahkan dia paling murah Untuk sebuah proyektor bilet lensa 3NC Yang menggunakan double reflektor dan double emitter Sekarang kita coba di mode high beamnya Nah disini untuk mode high beamnya Yang kelihatan padat ya Cahayanya daripada di mode low beam Low beam tadi di 4600 Sekarang kita coba ke maksimal Di mode high beamnya Wow luar biasa untuk di mode high beamnya Ini jauh dari jumlah laks di mode low beamnya Low beam 4600 Ini 5900 Bahkan ini lebih dari 1000 laks ya Sekitar 1300 laks Oke ini 6000 laks 6000 laks untuk mode high beamnya Jadi kalau dilihat akan sangat bagus pada saat ngedeam ya Ini di mode low beamnya maksimal yang saya dapatkan di 6045 laks Luar biasa ya Untuk mode high beamnya Ini jauh lebih tinggi dari mode low beamnya Tadi di 6045 laks Untuk mode low beamnya Dia memang biasa-biasa saja Tapi di mode high beamnya Yang sadis ya disini Sekarang kita coba lihat Bagaimana cahayanya kalau sudah disorot ke jalan Oke jadi untuk hasil dari proyektor billet Fox DX1 ini Yang sudah saya sorot ke jalan Seperti ini ya Dan tentu saja ternyata untuk mode high beamnya ini luar biasa ya Ini kalian bisa lihat Ini padat dan jauh sekali ya cahaya di mode high beamnya Kalau di mode low beamnya Yang kita ukur tadi laksnya itu di 4600 Sedangkan di mode high beam itu di 6000 laks Dan bisa kalian lihat ya Ini di mode low beam Tapi kalau disini low beamnya tergolong terang ya Ini rata sekali loh Cahaya ini merata padahal ini menggunakan double reflektor dan double emitter ya Tergolong merata untuk cahayanya juga Di mode high beamnya Wow luar biasa Tebal sekali ya cahaya ini bagian sini nih Ini Di area ini Ini tebal dan merata ya Pada saat membukaan mode high beamnya Ini bisa kalian lihat sih Jauh sekali sorotan di mode high beamnya Nah ini mode low beamnya seperti ini Kalau saya buka di mode high beamnya Nah kelihatan ya Untuk hasilnya itu jauh terangnya daripada mode low beam Low beamnya sih biasa-biasa saja Laksnya juga biasa Tapi di mode high beam Ini akan pedas sih Untuk hasil di mode high beamnya kalau seperti ini nih Untuk cut offnya pada saat disorot ke dinding Dia gak rapi-rapi sekali ya Tapi kalau sudah disorot jauh seperti ini Jadi semakin rapi dan gak tebal ya Untuk cahaya birunya tadi atau garis birunya Jadi semakin jauh dia semakin rapi untuk cut offnya Kalau semakin pendek untuk Sorot cahayanya dia agak tebal Tapi semakin jauh Semakin jauh baru dia semakin rapi untuk cut offnya nih Dia cut offnya RHD ya Jenjang yang lebih tinggi di sebelah kiri nih Tapi overall untuk cahaya di mode low beam Ini tergolong terang ya Apalagi di mode high beamnya Ini lebih terang lagi nih Untuk harga di Rp 440.000 Ini luar biasa sih Biasanya spek kelas ini Harganya itu di Rp 500.000-600.000 Ini di bawah Rp 500.000 Lebih tipatnya di Rp 400.000-440.000 Dan hasilnya bisa kalian lihat nih Low beamnya sih biasa saja Untuk laksnya dan cahayanya juga tergolong terang Bukan yang paling redup ya Tapi ini tergolong terang untuk cahayanya Namun di mode high beamnya yang wow Wow luar biasa ya Ini padat sekali ya Untuk di mode high beamnya nih Ini low beam Juga untuk bukaannya dia tergolong tinggi ya Ini bisa kalian lihat Tergolong tinggi untuk bukaannya Ini di mode low beam Bisa kalian lihat cahaya cut offnya disini ya Pada saat di mode high beam Nah kelihatan ya Juga untuk lebarnya Tergolong lebar nih Ini dari sini ke sini nih Ini low beam Ini high beam Jadi ini sadis sih Untuk mode high beamnya Pada saat low beam kan Ini gak terlalu oke sekali ya Tapi masih bisa diandalkan Namun pada saat berpindah Ke mode high beam atau lampu jauhnya Ini baru wow sekali ini sih Ini bisa kalian lihat Jauh sorotannya juga mantap Mode low beam High beam Jadi keunggulan dari projector billet ini Ada di mode high beamnya Untuk harga di 440 ribu Ini tergolong Rekom dan worth it Untuk hasil cahayanya Apalagi di mode high beamnya Buat kalian yang ingin tahu Dimana link pimpinan projector billet Fox TX1 ini Silahkan lihat di deskripsi video ya Saya sudah sertakan untuk link pimpinannya Tapi saya bukan penjualnya Untuk garansinya selama Satu tahun Nah bisa kalian lihat Di mode high beamnya sih Yang unggul nih Pada saat saya matiin Ini kondisi seperti ini ya Dan pada saat ngedeam Bisa kalian lihat Di mode high beamnya ini mantap Oke mungkin begitu saja video saya kali ini Tentang review projector billet Fox TX1 Semoga bermanfaat Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fouzan Project Rative Saya mohon untuk subscribe channel ini Agar saya bisa terus memberikan Tip, trick, info, dan tutorial ini Kepada sobat Dan jangan lupa juga Untuk like kan video ini Komentar di bawah Apabila ada pertanyaan Sampai jumpa di video berikutnya See you next time Sampai jumpa di video berikutnya 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 Terima kasih.